Mitigasi bencana wajib dilaksanakan di segala lokasi, contohnya mitigasi gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Penyebabnya pun beragam, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Gempa ini akan menimbulkan getaran, yang mana getaran tersebut akan merusakkan objek bahkan meruntuhkannya. Jika sedang berada di dalam ruangan, maka mitigasi yang dapat dilakukan adalah berlindung di bawah meja, kemudian menutupi kepala dengan objek yang sekiranya aman, kemudian segera berlari ke sudut ruangan. Apabila sedang berada di luar ruangan, mitigasi yang dilakukan adalah menghindari pohon dan bangunan yang tinggi, menghindari pecahan-pecahan kaca dan menghindari runtuhan lainnya, dan yang terakhir adalah segera menuju ke lapangan. Berikut kami sajikan dua video simulasi mitigasi gempa yang benar dan yang salah. Simulasi pertama ini tergolong simulasi yang salah, karena terjadinya keributan dalam penyelamatan diri sendiri sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Simulasi ini merupakan simulasi yang benar. Ketika gempa bumi terjadi, orang-orang tetap menjaga ketenangan dan mematuhi instruksi yang sudah diberikan. Baik itu dari pihak guru maupun pihak pengelola bangunan, mereka semua selamat dari bencana gempa bumi. Sampai bumi terjadi, orang-orang tetap menjaga ketenangan dan mematuhi instruksi yang sudah diberikan. Sampai bumi terjadi, orang-orang tetap menjaga ketenangan dan mematuhi instruksi yang sudah diberikan. Sampai bumi terjadi, orang-orang tetap menjaga ketenangan dan mematuhi instruksi yang sudah diberikan. Apakah dari teman-teman ada luka atau luka lecet, gulis, teman-teman? Kita tunggu instruksi dari radio atau dari TV jika kita masih punya isinya. Karena kita harus mengetahui berapa besaran sempat. Itu merupakan video simulasi mitigasi gempa bumi dari tim Semarak Geografi 9. Tetap tenang, waspada, dan jangan lupa lindungi diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.